Tinggal ngek aku kufideoin, pura-pura nangis aku ya kan, kuperlu, kukasih saya, gak perlu Jadi kok Ratu Entok itu mau nolong orang itu yang pantas ditolong Ibu yang terbegal itu, yang didatangi Bapak Bobi Nasetion, wali koti kita itu Sudah masuk beritanya duluan sebelum Bapak Bobi mendatangi ibu itu ke rumah sakit Jadi kalau Ratu Entok mau cari pencitraan Semalam aku udah terbang itu duluan Cuma Entok merasa gini, ya dibegal itu memang kriminalitas ya Kayaknya ya, kasian banget sih sudah tukang sapu jalan, dikriminalin Tapi Ratu Entok itu bukan orang yang lata-latahan, bukan orang yang mencari pencitraan gitu Alah dia kan pansos, melakukan kebaikan supaya skin care-nya dibeli, tidak Jauh sebelum skin care aku ini viral, Entok memang sudah menjadi banyaknya Entok bantu-bantu Tapi mungkin kalian belum kenal Ratu Entok gitu Jadi Ratu Entok itu mau membantu yang berhubungan dengan publik Yang berhubungan dengan kezoliman yang akan bisa berpotensi Itu merajalelah di masyarakat, ya kan Seperti pemukulan anaknya di Indomaret Itu betul-betul kearoganan banget, penzoliman banget Yang tidak pantas banget, hanya gak ada salah tiba-tiba anak orang di tepak-tepuk Kalau ibu begal ini kan, ya memang sudah zaman begal sekarang Jadi kalau semua orang yang dibegalku datangin, kapan aku kerja? Karena memang sekarang sudah zamannya begal, begal itu tidak menengok Dia tukang sapu, dia tukang sayur, dia kolong merat, dia gojek Kapan ada kesempatan, memang itu sendirian, di tempat yang memang layak untuk dibegal Itu pasti dibegal sama tukang begal Jadi sebenarnya, ya, tapi bukan aku maksudnya nyalakan Pak Bubi mendatangin ibu itu Ya bagus, melakukan kebaikan itu hal positif selalu Itu pasti jatuhnya ibadah kalau kita ikhlas karena Allah Tapi maksud Tati Entok, kenapa harus dibantu setelah terjadi pembegalan? Kan gitu, kalau memang mau bantu ibu yang susah kena tukang sapu Dinaikkan dong tukang gaji, gaji tukang sapu, ya kan Kalau memang mau bantu orang susah, datangin dong panti asuhan, ya kan Seperti Ratu Entok punya panti asuhan tersendiri Bukan punya aku ya, bukan aku punya panti asuhan Maksudnya, udah ada tanpa panti asuhan yang memang selalu rutinitas aku sedekahi Seperti itu, memang disitu orang susah semua Gila dibegal baru dibantu, rasanya gak etis gitu Itu gak aku banget gitu Mendingan Ratu Entok, sama sekali dia gak terjadi hal-hal yang negatif Gak dizolimin, gak harus dibegal Tapi hatiku tersentuh nengok dia, ii kasihan kali ibu itu ya Papa, papa, coba apakan dulu pak Udah gue kasih lebih, gitu Iya kan, atau aku duduk di suatu mall Ada tukang pel-pelnya, apa namanya, OB-nya Aku gak pernah videoin ya, tapi ini Entok bilang sama kalian Aku panggil tukang pel-pelnya Mbak, sini mbak, aku bilang Iya mbak, apa Nah, kaget dia apa, udah, tuh jajan kamu Aku lebih bagus seperti itu, gitu Karena aku tengok dia ngepel, kan rame banget tuh ya Semalam-malam turbaru, ya kan, di suatu mall aku nongkrong Ada aku videoin Ada aku masukkan historik Enggak kan Jadi kebaikan itu gak perlu semuanya ditunjukkan Ada saatnya kita berbuat baik Kita memang harus tunjukkan Supaya apa, itu tiba diberantas Jadi jangan kalau melihat orang juga lagi marah Aku lagi merepet Kalian langsung bilang sombong Angkuh Jelek Burk rupa Di atas langit ada langit Lah iyalah Coba kasih kamus yang lain Jadi kalau kalian bilang aku Pas marahin orang di atas langit ada langit Orang sombong Pas aku ngasih OB yang ngepel mall itu Dengan duit Sampai dia kaget Kalian mau bilang aku apa Mau bilang aku malaikat Gitu Gak usah lah Hidup ini apa adanya aja Kalau Ratu Entok butuh pencitraan Bukan gak banyak itu kasus-kasus Kejadian-kejadian yang selalu mengetek aku Ku datangin aja Ku videoin aja semuanya Cuma aku berpikir Aku bukan menteri sosial Aku orang skincare Dan aku juga mesti mencari makan setiap harinya Dengan manual Dengan caraku sendiri Karena bukan apa-apa Penyakit Indonesia latah-latahan Kalau kita satu bantu kereta kakek-kakek yang hilang Itu nanti semua orang yang kemalingan Itu mengirimkan datanya ke rumah aku Semua orang yang kehilangan kereta itu Ngirimkan semua ke aku Enak banget kan jadi menteri sosial Inak Jadi kok Ratu Entok Kayak ini Banyak yang ngetek aku tetanggan anak yang di Tanjung Sari ya Tanjung Sari ya Yang dipukul itu ya Dibuli Kan ada itu baru semerita baru kan Yang dipukuli Anaknya Pak Joko gitu Gak salah ya Dipukuli segala macam Gak ada Entok Up kan Gak ada Kenapa bilang Kasus buli itu sudah Sudah bolak-balik terjadi gitu Seharusnya orang tua kan lebih mendidik anaknya Lebih menjaga anaknya Supaya gak dibuli Dan anak-anak coba lebih dikasihkan ilmu agama Orang tua itu lebih mengajarkan kebaikan sama anaknya Jadi setiap kasus buli Ku urusin Ku datangin Ku fotoin Habis itu ku videoin Aku mengasih sumbangan gitu Gak perlu Kalau untuk cari pencitran itu sangat gampang Tinggal nengeng Aku ku videoin Pura-pura nangis aku ya kan Ku perlu Ku kasih sayang Gak perlu Tidak perlu Kalau gak dari hati juga melakukannya Sayang kan Sia-sia kan Rejek uang kita kurang Tenaga kita habis Tau gak jadi Gak jadi Amal ibadah Amal ibadah